Awalnya saya hanya mencoba-coba saja ya Ada cabang yang kecil Kemudian saya tancapkan Ternyata bisa berhasil dan faktor kematiannya itu sangat kecil Tips ini bisa kawan-kawan coba Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore Sahabat Bukrin Apa yang Anda tanam hari ini Di kesempatan sore hari ini Kita jumpa kembali Dan saya akan menunjukkan tips Itu atau cara yang mudah Dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan Dalam melakukan setek pucuk brokoli kuning Ini yang ada di hadapan kita semua Ini pohon brokoli kuning Yang nantinya akan saya setek pucuk-pucuknya ini Nah yang perlu kita lakukan adalah Ini adalah pemilihan dari pucuk brokoli kuning ini yang sehat ya Kemudian besar cabangnya Karena apa? Karena kalau nanti batangnya kecil itu pertumbuhannya juga akan lambat ya Seperti kalau kita menyemai gutilang nanti jadinya Jadi kita pilih yang batangnya besar kemudian sehat Nah sekarang kita pilih pucuk yang akan kita setek ya Ini ya Satu Maaf ya teman-teman tangan satunya Nah memang kamera sih Sampai jumpa di video selanjutnya Ini sudah kita dapatkan Satu Dua Tiga Empat Lima Ada enam ya Setelah kita dapatkan pucuk ini Langsung aja ya Kawan-kawan Tancapkan di bawah pohon induk ini Tanpa kita lakukan pembuangan daun-daunnya Terima kasih telah menonton Nah seperti ini ya Kita tancapkan di tepi-tepi batang induk ini Selanjutnya kita lakukan penyiraman Penyiraman secukupnya saja Nanti sehari bisa kawan-kawan siram satu kali Kalau tidak ada hujan Nah mengapa saya lakukan di bawah Jabang induk ini ya Awalnya saya hanya mencoba-coba saja ya Ada jabang yang kecil Kemudian saya tancapkan Saya tancapkan Nah ternyata bisa berhasil Dan faktor kematiannya itu sangat kecil Jadi tips ini bisa kawan-kawan coba Yaitu dengan menyetek di bawah jabang induk Dari brokoli kuning ini Jadi kawan-kawan tetap di channel ini ya Nanti kita tunjukkan perkembangan dari minggu ke minggu Seperti ini yang ada di sebelahnya ini Inilah yang kita setek Ini sudah berumur 5 minggu Atau sekitar 35 hari Ini sudah sehat ya Sudah tumbuh Nanti setelah berumur 2 bulan atau 3 bulan Bisa kawan-kawan pindahkan ke potter sendiri Bagaimana dari perkembangan-perkembangan Setek di bawah pohon induk ini Kita lihat video berikut ini Ini kondisi minggu pertama Kita lakukan setek pucuk Dari tanaman brokoli kuning ini Ini bisa Kawan-kawan lihat daunnya mulai berhuguran Ini kemungkinan besar Nanti tanaman ini akan hidup Karena apabila daun itu Mau jatuh Berarti nanti tanaman Atau hasil setek ini Bisa tumbuh Berbeda dengan tanaman yang layu Kemudian Daunnya itu tetap melekat pada Katang pokoknya Ini ya beberapa pucuk yang kita Buat tips kepada teman-teman Yang mengalami Kegagalan pada saat melakukan setek pucuk Brokoli kuning ini Kita tunggu Beberapa hari lagi ke depan Atau mungkin Usia 2 minggu nanti Tetap stay tune disini ya Hadibah yudhi go green Inilah kondisi setek Dari brokoli kuning Yang kita ambil Pucuknya seperti ini Ini sudah berusia Dua minggu ya Sekitar 14 hari Beginilah kondisinya Pada usia yang kedua minggu ini Kita lihat lagi nanti Perkembangan di minggu yang ketiga ya Ini saya usahakan Untuk saya upload setiap Satu minggu sekali Karena memang agak lama Kalau setek brokoli kuning ini Kita juga tidak menggunakan Sat perangsang akar Jadi ini murni Langsung kita potong Kemudian kita tanjatkan saja Tip ini Saya dapatkan tanpa Sengaja kok Keberhasilannya itu Lebih dari 80% Jadi nanti kawan-kawan Bisa coba Kita tunggu Di usia yang ketiga minggu Nah sekarang kita lihat Perkembangan pada minggu ketiga ya Oke Tapi sebelum itu Yang belum subscribe Saya beri waktu dulu 5 4 3 2 1 Oke Terima kasih Jangan lupa loncengnya juga ya Nah Ini pada perkembangan minggu ketiga Keadaan masih segar semua Mudah-mudahan ini nanti bisa Tumbuh Sesuai dengan yang diharapkan Kemudian Dari Ini Yang satu ini Lebih awal beberapa hari Jadi perkembangannya Dia Nampak sudah Tumbuh Nah bagaimana Perkembangan di Minggu keempat nanti Kita tunggu ya Tetap stay tune di sini Nah Sekarang yang nampak Di hadap Para teman-teman ini Sudah Berusia Empat minggu Ya Atau 28 hari Sudah nampak Sehat-sehat Dan tidak ada Yang mati ya Teman-teman bisa Lihat Ini Kondisinya Cukup segar Dari pucuk brokoli Yang kita Stake ini Ini tanpa kita gunakan Sungkup Hanya Saya Mencoba Sebuah trik Sebelumnya Berhasil Dan ini Saya buatkan Videonya Oke Tetap stay tune Di Hadewayudiko Green Nah demikian Tadi ya Perkembangan Dari perkembangan Selama 5 minggu Dari Stake brokoli Kuning ini Tips ini Bisa Kawan-kawan Coba Bisa kawan-kawan Terapkan Mudah-mudahan Nantinya bisa berhasil Juga seperti ini Nah sebenarnya Di usia ini Stake pucuk ini Sudah bisa kita Pindahkan Akan tetapi Akarnya Masih belum Seberapa Banyak Jadi nanti Takutnya Kita Mengalami Kegagalan Pada saat Pemindahannya Nanti Akan kami Buatkan juga Bagaimana Cara memindahkan Hasil Stake Ini Agar Nantinya Kawan-kawan Bisa Mendapatkan Koleksi Brokoli Kuning Ini Yang lebih Banyak Di rumah Oke Demikian Tadi Yang dapat Kami Sampaikan Tentang Tips Atau Trik Cara Memperbanyak Brokoli Guning Dengan Cara Stake Pucuk Yaitu Kita Stake Di Bawah Pohon Indoknya Di Dalam Satu Pot Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Jika Suka Dengan Video Ini Kemudian Share Bagikan Jika Dirasa Video Video Kami Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribenya Untuk Mendukung Channel Kami Ini Bisa Lebih Baik Lagi Aktifkan Juga Notifikasi Agar Nantinya Kawan Kawan Bisa Mendapatkan Pemberitahuan Kalau Kita Mengunggah Atau Mengupload Video Baru Terima Kasih Sudah Menyaksikan Salam Go Green Selamat Sore Apa Yang Anda Tanam Hari Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh